Seorang guru honorer di SMPN 1 Labu Api Lombok Barat, Igusti Bagus Dian Sanjaya, menciptakan alat yang berfungsi membantu penggunaan hand sanitizer otomatis dengan sistem sensor. Alat itu diciptakan karena terinspirasi dari upaya pencegahan penyebaran COVID-19, di mana para pengguna hand sanitizer tak perlu menyentuh atau menekan botol secara manual, melainkan menggunakan alat sensor. Hanya dengan mendekatkan tangan, lalu cairan hand sanitizer keluar secara otomatis. Bagus mempelajari teknik tersebut dari komunitas Arduino Indonesia melalui forum Facebook. Ia mulai merancang alat itu pada bulan Maret dan rampung pada bulan April lalu. Pembuatan alat ini hanya membutuhkan biaya sekitar Rp120.000 dan sejumlah komponen yang dibutuhkan ia beli dari luar daerah. Sebelumnya, Bagus juga telah berhasil menciptakan aplikasi rapor elektronik atau e-report yang sudah banyak dimilih sekolah lain dan sudah memiliki hak patent. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.